Halo apa kabar sahabat penggemar sinetron suster L dimanapun kalian berada saat ini Jumpa kembali bersama channel kesayangan kita yang tentunya akan selalu memberikan cerita-cerita menarik Tentang kisah seputaran sinetron suster L Yang dimana adegan pertama memperlihatkan Shirley yang tak sengaja bertemu dengan suster L di rumah sakit Shirley terus menerus menyalahkan suster L Akan tetapi suster L tidak menghiraukan perkataan Shirley Suster L malah berkata kalau suster L tidak punya waktu untuk berdebat dengan Shirley Karena suster L sedang sibuk Shirley yang terlihat kesal karena tak dihiraukan oleh suster L Berusaha mengejar suster L yang pergi meninggalkannya Shirley berjaran dengan buru-buru Akan tetapi Shirley tidak sadar Kalau di depannya ada tangga Shirley pun terpleset hingga Shirley terjatuh Suster L sangat terkejut melihat Shirley terjatuh dari tangga Shirley pun tak sadarkan diri Suster L sangat panik melihat keadaan Shirley Shirley terlihat kesakitan sambil memegang perutnya Akan tetapi Osman bukannya berterima kasih kepada suster L Karena sudah menolong Shirley Osman malah menuduh suster L yang mencalakai Shirley Hingga Shirley harus kehilangan bayinya Kata Osman Osman mengancam Akan membalas semua yang sudah terjadi pada Shirley Suster L mencoba menjelaskan kejadiannya Tapi Osman malah semakin memperkeruh keadaan Dengan berkata Kalau suster L seorang pembunuh Tak lama kemudian Businta datang Businta pun sama saja dengan Osman Karena Businta menuduh suster L yang mendorong Shirley dari tangga Mendengar semua tuduhan itu Pelik sangat mencemaskan suster L Pelik tidak tega melihat suster L selalu disalahkan Depan berusaha untuk membuat ibunya tenang Depan juga mengatakan Kalau depan yakin suster L tidak bersalah Dan depan akan segera mencari buktinya Kata depan Businta meminta depan untuk tidak selalu membela suster L terus-terusan Kata businta Karena businta yakin Kalau suster L ingin balas dendam kepada keluarga Pak Benny Karena kematian ibunya Kembali saya ingatkan Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Sebelum kembali menyaksikan tayangannya Angkah baiknya tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan tonton selalu tayangannya sampai di akhir Kembali ke pembahasan Serli sangat terpukul karena Serli sudah kehilangan bayi dalam kandungannya Serli tidak terima Kalau dirinya keguguran Serli sangat histeris dan tanti-intinya menangisi bayinya yang telah tiada Begitu juga dengan Osman Osman berniat melaporkan suster L ke polisi Karena sudah membuat Serli kehilangan bayinya Tiba-tiba Gina menelpon Osman dan meminta Osman segera menemui Gina Setelah mereka bertemu Gina memberikan sebuah berkas yang harus ditandatangani oleh Osman Gina pun memberitahu Osman Kalau ayahnya Gina akan menjual perusahaan yang dipegang oleh Osman Osman tak menyangka Kalau ayahnya Gina orang yang sangat kejam Singkat cerita Suster L sedang bersama Pelik Mereka terlihat senang Karena keadaan Pelik mulai membaik Pelik pun meminta suster L Untuk mengizinkan Pelik Agar Pelik boleh bekerja kembali Suster L mengizinkan Pelik bekerja Dengan catatan Kerjaannya jangan terlalu berat Kata suster L sambil tersenyum Saat mereka sedang asik bercanda Tiba-tiba Osman datang Osman datang membawa polisi Karena Osman melaporkan suster L Atas kasus pembunuhan Pelik dan suster L mencoba menjelaskan Kalau suster L tidak bersalah Akan tetapi polisi tetap Akan membawa suster L Untuk dilakukan pemeriksaan Demikian yang dapat saya sampaikan Di episode kali ini Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya Sekian dan terima kasih Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton